Jangan lupa like, share dan subscribe ya Gimana sinobisme? Urusnya sinobisme A sama dengan B, K sama dengan A, maka kesimpulannya nanti K mesti sama dengan B Ingat ya, rupus sinobisme daripada Aristoteles, A sama dengan B, ini menjadi premis mayor Atau pernyataan umum C sama dengan B, A ini adalah pernyataan khusus atau premis menor Istilah-istilah seperti ini harus kalian ketahui ya Sementara C sama dengan B, ini adalah konklusinya Atau kesimpulan Contoh yang sering saya berikan di gambaran Manusia Manusia adalah makhluk yang membutuhkan makanan Nah, manusia ini numusnya A, membutuhkan makhluk yang membutuhkan makanan sama dengan B A sama dengan B, ini premis mayor Kenapa dikatakan B premis mayor? Karena manusia ini sifatnya umum Ada banyak nama manusia dan banyak rektor yang ada dalam manusia Ada banyak kelompok yang ada dalam manusia Ini manusia Nah, kemudian kalau kita membuatkan pernyataan khusus daripada manusia Misalkan kita mengambil contoh namanya Eric Eric adalah manusia Eric karena A, kata Eric bukan A juga bukan kata B Maka E kita kuruskan sama dengan C Eric adalah manusia Berarti C sama dengan manusia, A ya Nah, ini premis menor Pernyataan khusus Nah, bagaimana membuat kesimpulan dari dua premis ini Maka membuat kesimpulannya, kurusnya adalah C sama dengan B Maka kata K adalah ini, kita tulis Eric Eric Sama dengan B Berarti Eric adalah Makhluk Yang membutuhkan Makan Jelas ya Eric ini K Adalah makhluk yang membutuhkan makanan sama dengan B Jadi kalau gampangnya kalian A, C, C B, A B, A, B Ini terkait dengan rumus silogisme yang disampaikan oleh Aristoteles Ada banyak kata yang berkait dengan bagaimana kita membuat rumus silogisme yang disampaikan oleh Aristoteles Nah, bagaimana kalau kita inginkan dengan ketuhanan Yang paling bagus terkait dengan contoh bagaimana kita memenang Tuhan Kalau menikmati bukan dengan istogisme yang disampaikan oleh Aristoteles Itu cerita daripada Nabi Ibrahim Nah, Ibrahim di dalam Al-Quran selalu digambarkan ketika berjauh melihat bintang utamanya Artinya ketika malam telah menjadi gelap Dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata Inilah Tuhanku Tetapi tak kala bintang itu tenggelam Dia berkata Saya tidak suka kepada yang tenggelam Tidak suka dengan sesuatu yang tergelam Kemudian yang terdua Tidak ada daripada alat itu Dan dia mengatakan alat farwah Artinya Kemudian tak kala dia Ibrahim melihat bulan terbit Dia berkata Inilah Tuhanku Tetapi setelah bulan itu terbenam Lalu dia berkata Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepada aku Pastilah aku termasuk orang yang sesat Aku tidak akan termasuk orang-orang yang Tau-tau yang dolin Itu katanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran Nah pertama yang bintang Bintang tergelam Nabi Ibrahim tidak Mau memuatkan sesuatu yang tergelam Kemudian yang kedua Melihat bulan Dua bulan juga tergelam Maka Nabi Ibrahim juga berkuaskan diri Dari sesuatu yang tergelam Artinya ketika Nabi Ibrahim tidak memberikan petunjuk kepada Allah Maka miscaya Nabi Ibrahim akan termasuk orang-orang yang dolin Itu katanya Nabi Ibrahim Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim itu melihat matahari ya Artinya Kemudian tadkala ia Ibrahim melihat matahari terbit Lalu dia berkata Inilah Tuhanku Ini yang lebih besar Maka tadkala matahari itu terbenam Dia berkata Hai kaumku Sesungguhnya aku berlepas diri Dari apa yang kamu persekutukan Jadi cerita Nabi Ibrahim yang saya sampaikan tadi Itu berarti kan sesuatu yang tergelam Sesuatu yang tergelam Berkata Tuhan Tuhan Tadi Sesuatu yang tergelam Yang dari cerita Nabi Ibrahim tadi Ini kan rumusnya Sesuatu yang tergelam A ya Bukanlah Tuhan sama dengan B Sesuatu yang tergelam Dari cerita yang ada dalam Al-Quran Adalah pertama B Bintang yang kedua adalah bulan Yang ketiga adalah Matahari Matahari Maka bintang bulan matahari Adalah sesuatu yang tergelam Maka bintang karena bukan A Kita bukan dalam bulan B Maka bintang bulan dan matahari Bintang bulan dan matahari Bukanlah Tuhan Bintang bulan dan matahari Bukanlah Tuhan Karena ini adalah Rulunya G Bukan Tuhan sama dengan A ya Jadi dalam cerita Nabi Ibrahim Yang ada di dalam Al-Quran Yang saya sebutkan tadi Pertama adalah Sesuatu yang tergelam Itu bukanlah Tuhan Karena Nabi Ibrahim Tidak mempertuhankan Sesuatu yang tergelam Kenapa tidak mempertuhankan Sesuatu yang tergelam Karena sesuatu yang tergelam Itu kan hanya sifatnya makhluk ya Yang berpindah-pindah Tempat ya Yang berubah Apa itu sifatnya makhluk Bukan Tuhan Maka karena ini adalah sifatnya makhluk Tidak bisa diberikan sebagai Tuhan Maka sesuatu yang tergelam Itu bukanlah Tuhan Pernyataan umum Daripada Nabi Ibrahim Atau dalam bahasa Yang lebih umum Dikunakan dalam bahasa logika Itu adalah premis Premis mayor Nah bagaimana membuat premis minornya Nah dalam cerita Nabi Ibrahim Tadi kan ada Pernyataan bintang Bulan dan matahari Yang semuanya adalah Tergelam Ini premis minor Pernyataan khusus Maka bisa dibuat Bintang Bulan Matahari Adalah sesuatu yang tergelam Bintang bulan Bintang bulan dan matahari Ini K Karena bulan A Juga bukan Karena B Kita terus lihat K sama dengan A Sesuatu yang tergelam Maka kesimpulannya Untuk menampil kesimpulan Atau konklusif K sama dengan A Berarti Bintang bulan Matahari Adalah bukan Tuhan Kemudian Kemudian Bintang berbahaya Terus Sampai Tuhan Dan dalam ayat Selanjutnya Nabi Ibrahim Inni wajah Inni wajah Tu wajih Yalilladhi Fataras Samawati Wal Ardha Harifah Wama Ana Minal Mushriki Artinya Sesungguhnya Aku menghadapkan diriku Kepada Rob Kepada Tuhan Yang menciptakan Langit dan bumi Dengan cenderung Kepada agama yang benar Dan aku Bukanlah termasuk Orang-orang yang Mempersukutukan Tuhan Dan aku Tidak termasuk Orang-orang yang Syirik Jadi Ini terkait dengan Persoalan logika Jadi Rumus logika Yang paling Diketak oleh kita Karena rumus Syilogisnya Arif Tolong Terima kasih